selamat menikmati episode ke-18-19 ya jadi insyaallah hari ini kita dua pertemuan langsung disatukan dan insyaallah materi ini akan di record biasa di youtube nya Edwah dan di instagram nya Pustaka Edwah dan Pejuang Bahagia ID ya ini live instagram nya masih connecting ya sepertinya ada kendala sinyal nanti bisa lancar lagi sinyalnya oke kita coba ini di setting dulu kita pause dulu oke kita lanjut lagi Alhamdulillah kita sudah terhubung juga di live instagram nya Pejuang Bahagia ID nanti akan terintegrasi dikolaborasikan dengan instagram nya Pustaka Edwah ada pun materi kita hari ini kita akan membahas sebuah tema bahasan yang seringkali disinggung oleh generasi mini-nilenial hari ini tapi tentu permasalahan ini bisa dirasakan oleh setiap kalangan apa itu? yaitu tentang insecure insecure atau merasa tidak aman nah ini ada sebuah sudah menarik nah kita akan mengambil pandangan insecure ini dengan pandangan yang lebih positif yaitu kita harus belajar bersyukur dengan Allah yang dengan apa yang Allah berikan secara duniawi tapi tetap insecure terhadap hal-hal yang orang lain lebih hebat perkara akhiratnya nah ini harus bisa kita luruskannya ini sebuah perspektif sebuah mindset yang tentunya tentunya akan mempengaruhi cara pandang kita dalam menjalani hidup ini ada statement it's okay sebentar not to be okay it's okay not to be okay gak apa-apa ketika ketika kondisi tidak baik-baik saja ini sebuah perspektif ketika kita melihat orang lain lebih hebat perkara dunia contohnya nih ada sebuah statement umur 25 tahun katanya tabungan harus 100 juta terlalu tanya gak semua orang hidup di suatu sepatu yang sama ada anak muda yang tiap dapat uang gak bisa nabung karena harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya tabungannya langsung pelangit jadi gak usah samain standar orang lain dengan diri nah perkara dunia kita itu di level yang berbeda bisa jadi karena setiap orang memiliki privilege-nya masing-masing everyone has their own track ada yang privilege-nya dari segi keluarga ada yang privilege-nya dari segi keuangan ada yang privilege-nya dari segi lingkungan dukungan-lingkungan gitu ya ada yang privilege-nya dari faktor fisiknya gitu ya dan lain-lain tentu itu tiap orang memiliki jalannya memiliki kualitasnya masing-masing tapi tentu hal-hal tadi secara dunia dunia pun tetap bisa dilatih di upgrade diperbaiki tapi tentunya privilege ini sangat mempengaruhi hasil atau proses dari upgrading kita gitu ya entah hasilnya yang memang tetap berbeda dengan orang yang memiliki privilege lebih ketika di awal proses atau dalam prosesnya pun dia lebih berdarah-darah dibandingkan orang lain yang memiliki privilege artinya apa gak semua orang hidup di sepatu yang sama jadi janganlah membanding-bandingkan perkara dunia tapi dalam perkara penilaian Allah subhanahu ta'ala semua orang itu sama teman-teman semua semua orang itu sama tidak ada yang beda yang beda kan ada apa tingkat ketakwaannya maka dari itu kita justru harus lebih insecure terhadap orang-orang yang tingkat ketakwanya lebih daripada kita karena pada dasarnya kita start dari titik yang sama tapi tentu tingkat ketakwaan ini bukan hal yang eksat tapi hal yang abstrak kita sebagai manusia tidak bisa menilai ketakwaan tapi kita bisa melihat diri kita itu sudah di titik manakah ketakwaan kita gitu dan kita bisa melihat orang yang bertakwa itu daripada mereka yang sudah meninggal justru tapi tentu dengan orang yang masih hidup pun kita bisa menilai tingkat ketakwaannya dari kesat mata kita saja dan harusnya itu menjadi motivasi nah ini insecure terhadap orang-orang yang lebih bertakwa itu implikasinya pengaruhnya terhadap kita adalah apa menjadi motivasi nah itu harus menjadi motivasi agar kita bisa bertakwa seperti dia agar kita bisa rajin dalam beragama seperti dia seperti itu ya jadi perkara akhirat sepatu kita sama mungkin sepatu berbeda tapi kualitas sama tapi titik memakai sepatunya sama gitu tapi kalau perkara dunia mungkin semua orang bisa berbeda sepatu perkara dunia is okay not to be okay tapi perkara akhirat it's not okay gitu ya it's not okay you have to be okay by yourself by your by your struggle gitu makanya teman-teman semua kita harus memahami kenapa kemudian kita harus insyikur terhadap hak akhirat karena kita hidup itu untuk akhirat dalam perkara ukudatul kubro dari mana kita berasal untuk apa kita hidup dan kemana kita meninggal semua itu untuk Allah hidup kita untuk Allah yaitu ibadah kepada Allah mendapatkan hidupnya Allah agar setelah meninggal kita masuk kepada surganya Allah seberatakan maka dari itu setiap langkah kita itu akan dihisap teman-teman setiap langkah kita akan dihisap akan dipertanggung jawabkan dan tentunya semuanya itu harus kita optimalkan untuk kepada-kipada Allah maka disyikurlah terhadap orang-orang yang mereka ibadahnya lebih hebat daripada kita dan bersyukurlah terhadap orang-orang yang secara duniawi mungkin kita lihat hebat tapi kita syukur di apa yang kita miliki dengan kita bersyukur itu adalah ibadah kita paham ya maksudnya ya ketika kita bersyukur itu adalah ibadah kita yang insya Allah mudah-mudahan menjadikan kita terus upgrade level takwanya terus meningkat level takwanya dengan kita bersyukur gitu jika kita insecure terhadap orang-orang yang duniawinya itu lebih hebat daripada kita artinya kita tidak bersyukur menjadikan kita justru lebih menurun terhadap Allah maka insyaikur kita itu sebaiknya adalah terhadap hal-hal yang sifatnya akhirat dan menjadikan insyaikur itu sebagai motivasi cambukan untuk terus bertakwa dan memantapkan ibadah kita nah ini ayat yang klasik yang seringkali disampaikan tapi seringkali kita tidak merasapinya dan lupa terhadap inti daripada itu ibadah itu ibadah kepada Allah sebenarnya bukan bukan untuk pekat dunia tapi ibadah ada hadis nabi pernah mengatakan bahwasannya jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat maksudnya apa orang asing yang sekedar lewat mereka tidak merasa senang dengan keadaan safarnya teman-teman berangkat ke daerah yang jauh gitu ya safar tentu ada hal-hal yang seringkali kita tidak nyaman karena bukan di bukan di rumah kita gitu bukan di tempat tinggal kita tapi di tempat safar adalah tempat kita eksplor tempat kita mencari ilmu itu hakikatnya tempat safar mereka tidak merasa senang dengan keadaan safarnya kemudian mereka memahami bahwa mereka pergi hanya sementara setelah safar kita akan kembali ke rumah kita setelah kita safar di dunia ini kita akan kembali kepada Allah SWT rumah kita itu adalah halibahannya Allah SWT tapi proses safar ini yang kemudian akan mempengaruhi apakah kita akan pulang ke rumah yang terbaik atau justru ke tempat yang terburuk rumah terbaik adalah surga tempat terburuk maka itu tergantung daripada safar kita mereka menyadari bahwa semua akan mereka tinggalkan ketika safar kita berkunjung ke berbagai tempat wisata misal ketika safar kita berkunjung ke berbagai silatur rohim ke berbagai tokoh-tok tapi akan ditinggalkan pada ketika kita pulang ke rumah tempat wisata itu tidak akan kita bawa tokoh-tokoh itu tidak akan kita ajak ke rumah akan kita tinggalkan karena mereka punya rumahnya sendiri maka ini merupakan hanya sementara dan selingkali tidak merasa senang dan akan kita tinggalkan dan mereka melindungi berkumpul kembali pada tempat asalnya itu surganya Allah SWT manusia itu akhirnya rumahnya ada di surga maka anggaplah dunia itu hanya sementara tempat safar kita sebagai orang asing atau sekedar lewat saja maka yang kita fokuskan adalah kembali ke tempat tinggal kita dengan sebaik-baiknya keadaan janganlah kita safar berjuang tapi justru kepada hal yang salah jalannya maka ketika pulang kita dalam kondisi babak belun kondisi tercabik-cabik kondisi berdarah-darah bukan dalam kondisi bahagia bukan dalam kondisi yang makmur maka kembali bagaimana kita proses dalam menjalani safar harga dunia itu sebagaimana kata Nabi tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan maka anda akan ingin melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat laut samudera berbagai samudera laut yang begitu luasnya itu adalah akhiran sedangkan dunia adalah ketika jari kita dicilpan kepada laut kemudian ada air yang nempel di jari kita itu adalah dunia hanya sedikit saja akhirnya dunia itu perbandingannya sangat jauh maka harga dunia itu sangat kecil ketika sahabat kita hanya diperjuang untuk harga dunia saja itu begitu murahnya kita maka janganlah insyikir kita terhadap orang-orang yang hebat dalam keadaan dunia tapi malah kita insyikir terhadap mereka yang hebat dalam keadaan akhirat dan jadikan insyikir itu sebagai motivasi kita untuk terus menghebat dan lebih bertakwa kepada Allah sebenarnya sukuplah kita bersyukur terhadap mereka dunia dan teruslah kita insyikir terhadap perkara akhirat kenapa demikian karena di dunia ini kita hanya sementara teman-teman lama perantauan kita itu hanya sekedar mungkin kalau kita bandingkan umur manusia zaman umatnya Muhammad SAW itu hanya sekitar 70 tahun karena kenapa kita bisa melihat Rasulullah SAW pun meninggal di usianya yang 63 tahun maka kurang lebih usia umatnya Muhammad itu 70 tahun kalau ada pun yang lebih itu hanya bonus hanya beberapa saja nah apakah ini termasuk masa yang lama tentu tidak teman-teman lama perantauan kita itu kalau kita lihat dari Surat Surat Ayat 46 pada hari mereka melihat hari berbangkit itu mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia yang melakukan sebentar saja di waktu sore atau pagian hari dibandingkan dengan hari dimana kita berbangkit dibandingkan dengan waktu kita di dunia itu ibaratnya hanya di waktu yang sebentar saja ibarat di waktu sore atau pagi hari dalam sehari waktu sore itu kurang lebih hanya 3 jam pagi hari kurang lebih hanya 3 jam 4 jam dibandingkan waktu seharian atau waktu kita hidup di dunia 70 tahun sangat berbeda artinya perantauan kita itu hanya 3 jam sedangkan ibaratnya 3 jam sedangkan hidup itu perbandingannya dengan 70 tahun sangat jauh kalau kita kalkulasikan teman-teman semua 1 tahun di akhirat kurang lebih 50 ribu tahun di dunia ini ada berangkat dari hadis Nabi SAW rata-rata manusia kita ambil 65 tahun 65 tahun dunia maka dibandingkan dengan umur di akhirat 65 berbanding 50 ribu artinya hanya 0,0013 tahun di akhirat wah sedikit banget ya serta dunia kronomi 365 hari maka 0,0013 tahun dikalikan 65 sama dengan 0,47 hari atau hanya setengah hari di akhirat setengah hari di akhirat mari kita renungi teman-teman dunia itu hanya ibaratnya setengah hari di akhirat sangat jauh teman-teman dan kita hanya berlah-lah untuk dunia yang hanya setengah hari itu maka menyesalah kita maka sia-sialah hidup kita kalau kita hanya fokus dalam dunia yang setengah hari ini sebagaimana hadis nabi bagaimana kalian-kalian jika Allah mengumpulkan kalian di suatu tempat seperti berpumpulnya anak-anak panah di dalam wadahnya selama 50 ribu tahun dan dia tidak menerima keadaan terhadap kalian ini pedang masyar 50 ribu tahun tadi sedangkan di akhirat itu bukan hanya ada pedang masyar dia proses sangat panjang artinya bisa jadi lebih dari 50 ribu tahun berkali-kali lipat bahkan dari 50 ribu tahun tadi saja 50 ribu tahun jika dibandingkan dengan umur dunia kita maka hanya setengah hari satu tahun satu tahun di dunia itu hanya setengah hari dan kita dipastikan kita itu adalah makhluk yang pasti akan meninggal sebagaimana suta ambiya kulunafsinda ikutil maut tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati surat Yunus dikatakan juga apabila tadi datang aja mereka maka mereka tidak dapat mengundukannya barang saatun dan tidak pulang mendahulukannya kita semua akan meninggal dan kita tidak bisa mengundurkan waktunya kapan saja bisa kita meninggal ketika kita bermaksiat mungkin ketika kita berzina na'ulubillah ketika kita mencuri na'ulubillah ketika kita berbohong korupsi dan kita berharap kita meninggal itu dalam posisi yang sebaik-baik ketika bersujud sholat kepada Allah SWT ketika bersedekah ketika bercerama ketika membaca Al-Quran tentu itu adalah waktu-waktu yang sangat kita dambakan dimana aja menjemput maka kita tidak bisa mengundurkannya barang sesaat pun dan pula mendamurkannya barang sesaat pun yang bisa kita lakukan adalah bersiap-siap agar waktu meninggal kita terjadi waktu yang terbaik kondisi terbaik amin dan meninggal itu mati adalah pemutus penikmatan manusia itu seakan-akan dikepung oleh sebagian sebab matian jika semua itu gagal mengenainya dia pasti tidak bisa mengelak dari usia tua banyak penyebab bisa kita mati karena sakit mungkin itu hanya wasilah karena kecelakaan mungkin itu karena hanya wasilah pada faktanya meninggal itu karena sudah waktunya sudah ajalnya ada 99 macam sebab kematian dan jika semua itu gagal mengenainya dia pasti tidak bisa mengelak dari usia tua waktu dia terus berjalan mengempas apapun yang ada di hadapannya dia dapat kita kembali ke masa lalu walau hanya satu detik jika tiba waktunya kita ngapain isa biar saat malam hingga jangkutnya basah oleh air mata dan kakinya bengkak ditanya wahai rasulullah bukankah engkau dijamin Allah Masih surga mengapa ibadahmu sampai demikian rasulullah menjawab wahai istriku salah ke aku menjadi hamba yang bersyukur syukurnya kita itu adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah syukurnya kita itu adalah memohasabahi maksiat-maksiat memohasabahi dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan baik itu sadar ataupun tidak sadar baik itu sengaja ataupun tidak sengaja kita memohasabahi itu dan bersyukur Allah masih memberikan kita waktu untuk berkata dan bersyukur Allah masih memberikan kita waktu untuk meninggalkan maksiat-maksiat itu dan semakin mendekatkan diri kepada Allah syukuri nikmat sehat, nikmat waktu luang yang Allah memberikan, jadikan semua itu sebagai cara momentum, masilah kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah bahkan Nabi SAW yang sudah Allah maksum Allah bersihkan dadanya dari dosa-dosa kemaksiatan, tetap begitu hebatnya dalam perkara ibadah sampai basah jangkutnya sampai bengkak kakinya mata kakinya bengkak jangkutnya basah oleh Masya Allah sedangkan kita yang tak dijamin sedikit pun tak dimaksud sedikit pun pernahkah kita demikian masa-masa kita memohasabahi dan semakin meningkatkan ketakuan kita dihadapkan Allah dan jika kamu menghitung-hitung mengikut Allah misalnya kamu tidak akan dapat menghitungnya sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyai andai air laut sebagai tinta dan semua ranting sebagai pena untuk menuliskan betapa besarnya anugerah Allah misalnya engkau takkan pernah mampu menghitungnya Allah itu begitu hebat begitu luar biasa memberikan nikmatnya kepada kita semua maka kita syukuri bahkan ketika nikmat itu tidak sempurna kita anggap kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak seperti normalnya maka tetap harus kita syukuri karena setiap adunan itu harus kita syukuri dan ketika kita merasa itu merupakan ujian kita sabar bahkan kata agim perkara taskiyatu nufus mengsujian jiwa perkara ujian pun kalau bisa kita syukuri dalam ketika naik motor ban tiba-tiba bocor Alhamdulillah bersyukur kenapa bukannya itu ujian dan hal yang kita bersyukur kalau kita sudah bisa ada di lapor bersyukur ketika menghadapi ujian itu luar biasa karena kita bisa melihat bahwasannya mungkin bisa jadi kalau seandainya motor kita tidak bocor misalnya mungkin ada hal yang lebih buruk akan menikah kita kenapa takdir yang Allah berikan itu adalah sehebat-hebatnya rencana bisa jadi apa yang kita anggap buruk Allah melihat itu adalah hal yang baik dihadap kita dan bisa jadi apa yang kita anggap baik bisa jadi itu buruk justru dihadap Allah terhadap kita jadi mereka bersyukur bahkan itu kita anggap buruk Allah selalu berfirman dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengatuhi apapun dalam memberimu penelenggaran penglihatan dan hati agar kamu bersyukur maka jadikanlah setiap indah potensi yang Allah berikan itu untuk menjadi apa semakin menjadikan diri kita bersyukur terhadap apa-apa yang Allah berikan kita lahir itu tanpa apa kita lahir itu tidak ada pakaian telanjang tidak mengetahui apapun tapi kemudian Allah berikan semua potensi itu menjadikan kita terus menjadi baik menjadi hamba yang berpikir hamba yang mendengar hamba yang melihat dan menjadikan hamba yang bersyukur amin ya teman-teman ya kita bandingkan teman-teman semua kita itu kecil jadi ini kita kecil bumi itu kalau kita lihat mungkin lebih besar daripada Mars Merkuri Pluto bumi itu tapi kita di bumi mana kita kita kecil banget ya kelihatan di bumi yang kita pijak sendiri apalagi kita bandingkan dengan planet-planet lain Neptunus Uranus Saturnus Jupiter wah mereka itu lebih besar kita selakin tidak terlihat di bumi ini sudah sama kita di bumi tidak terlihat semakin kalau dibandingkan dengan alam semesta wah semakin kecil kita maka sudah pantaskah kita sombong sudah pantaskah kita tidak mensyukur segala nikot yang Allah berikan kita itu kecil di dunia ini kemudian-mudian semua apalagi dibandingkan dengan matahari bumi saja tidak terlihat jika dibandingkan dengan matahari apalagi kita ada lagi Sirius Paul Acturus dan lain-lain Earth is impossible at this scale tidak kelihatan banget bahkan titik juga tidak bisa kalau dibandingkan dengan matahari Sirius Paul masih ada yang lebih besar ternyata ada Antares Betelgeus Rigel Adebaran dan lain-lain ternyata alam semesta itu semat luas teman-teman dan bumi mana bumi tidak ada Masya Allah maka nikmat Allah yang mana yang kamu bisa disetakan begitu banyak nikmat Allah berikan mari kita syukuri dan jadikan itu sebagai sebagai alat sebagai instrumen sebagai perangkat kita untuk kemudian mengoptimalkan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah semoga Allah membukakan hati kita menerima setiap kebaikan bersyukur terhadap setiap apapun yang Allah berikan perkara dunia perkara kenikmatan dan senantiasa insyikir terhadap orang-orang yang ketakuan yang lebih hebat daripada kita dan menjadikan itu sebagai motivasi untuk terus beramal untuk terus meningkatkan ketakuan kita dihadapan Allah kenapa demikian karena hidup itu adalah pilihan your life is your choice memilih untuk lebih baik atau memilih untuk lebih buruk menjadikan dari kita itu lebih baik daripada hari kemarin setiap harinya dikatakan oleh ulama itu adalah orang yang berubah janganlah jadi orang yang merugi yang mana hari ini sama dengan hari kemarin apalagi menjadi orang yang celaka yang hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin maka sama-sama kita terus upgrade diri meningkatkan ketakuan kita dihadapan Allah semoga tahun pilihan kita ada tiga teman-teman diam seperti batu hanya seperti daun melawan arus seperti ikan ya ada tiga diam hanyut atau justru melawan arus dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi misalnya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah mereka tidak lain hanya mengikuti perasangan belangka dan mereka tidak lain hanyalah berdesta ya kalau hari ini itu jika kita lihat kebanyakan manusia di bumi-bumi itu sekuler jauh daripada islam dan kita juga mengikuti arus itu nanti saya kita ikut tersesat teman-teman semua dari jalan Allah nah kita jadilah orang yang coba berusaha melawan arus kebaik keburuk itu menuju kepada arus yang lebih baik kebaikan jangan menjadi orang yang diam karena ketika kita diam justru kita akan terbawa arus atau justru kita hanyut gitu ya dibaca tadi ikan tidak penuh pilihan dasar pilihan pasti ada konsekuensinya dan nanti di akhirat konsekuensinya makin jelas ketika pilihan-pilihan di dunia kita itu justru buruk akan mengantarkan kita kepada neraka tapi ketika pilihan-pilihan kita di dunia itu baik insyaallah mudah-mudahan menjadikan kita Allah ridohi untuk masuk surganya Allah SWT life is choice apakah alamin itu menjadi biasa atau istimewa ibaratnya permainan sepak bola yang bisa mencetak gol itu adalah hanya pemain bolanya saja bahkan keepernya pun bisa mencetak gol tapi orang yang menonton pertandingan bola dia tidak akan mencetak gol apalagi orang yang ada di luar stadion yang cuek-cuek saja diam-diam saja sibuk dengan hal domestiknya saja gitu ya tanpa menghiraukan pertandingan yang ada di dalam stadion maka dia tidak akan juga mencetak gol artinya apa yang bisa membuat perubahan yang bisa meraih kemenangan adalah mereka yang menjadi pemain bukan penonton apalagi orang-orang yang cuek saja maka mari kita menjadi pemain yang istimewa bukan menjadi orang yang diam menjadi orang yang biasa itu saja teman-teman semua mudah-mudahan manfaat insyaallah di hari Senin nanti kita akan membahas berkaitan dengan kodokodan ini pembahasannya tentang masalah yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan ini ada kaitannya berkaitan dengan syukur dan insyaallah akan lebih gambang lebih jelas lagi pembahasannya nanti di live instagram nyebarat kurang id adanya besok hari jemat itu adalah jadwalnya pembahasannya soal keluarga yang insyaallah akan diisi oleh istri saya dan semuanya akan di upload di instagram di youtube nya edwah silahkan terima kasih benar-benar bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati